Halo, kali ini aku akan review Handicam Sony HDR-CX405 Belinya di Tokopedia Nanti link produk aku sertakan di kolom deskripsi Jadi sebelumnya aku ada kamera mirrorless Sony juga Tapi udah rusak Terus mau beli antara Moza Moin Atau DJI 2 Tapi bingung Dan somehow akhirnya malah beli Handicam ini Jadi apakah worth it Kalau beli Handicam Sony ini di tahun 2022 Ya kita langsung buka Dan coba gimana hasilnya Sekarang kita langsung buka aja paketnya Jadi dia tebel banget Bubble wrapnya Karena biar aman Aku kemarin beli tambahan bubble wrap ini Dan ini dia boxnya Di samping-sampingnya udah ada berbagai macam keterangan produk Kita langsung buka aja segelnya ya Pertama ada buku garansi Ini ada panduan Dan panduan lagi dari berbagai bahasa Lalu ini ada kepala chargernya Kabel HDMI untuk connect langsung ke proyektor Kabel untuk charger sekaligus transfer data Baterai Nah ini dia produk utamanya Jadi ini Handicamnya Dia ringan banget Karena mungkin bahannya dari plastik Sekarang kita lihat dulu Tombol-tombolnya ada apa aja Ini untuk buka tutup lensa Terus di dalamnya ini ada lensanya Terus yang bagian sini itu untuk zoom in dan zoom out Dan kalau mau foto kita tekan tombol yang disini Terus kita bisa lihat lagi di bagian belakang sini Ini tombol untuk memulai rekam Lalu di belakang Eh sorry di sampingnya disini Ada lubang Disini tulisannya multi Kayaknya ini buat nyolok kabel ini Jadi buat dicolokin ke HDMI Kalau misalnya mau dicolokin ke proyektor Ini ada tempat buat naruh tripod Dan disini ada tempat kita akan naruh baterai Lalu bagian samping ini Disini ini kita bisa buka Sampai ke depan Jadi buat selfie Buat menghadap ke kita Kita turi kesini ini juga bisa Ini tombol untuk pengaturan menu Dan ini buat nge-display Terus untuk yang ada titik-titiknya ini Untuk tempat mikrofon Jadi dia udah ada mikrofon internal Dan di bagian sini juga sama ada mikrofon internalnya Terus Ini ada tempat buat naruh memori Memorinya pakai memori mikro Dan disini ada lubang colokan Untuk kita connect ke PC Oke kita akan langsung coba aja Disini kita akan masukin baterainya Ke handycam Oke Jadi udah langsung hidup Kita pertama kita bisa pilih bahasa Untuk pengaturannya Jadi disini ada Bahasa Indonesia Kita tinggal pilih Selanjutnya Next Ini untuk pengaturan lokasi Indonesia itu kan plus 7 Terus selanjutnya kita tinggal next Disert waktu musim panas Kita aktifin aja Untuk mode tampilan Hari Bulan Tahun Kalau mau rekam Kita tinggal tekan yang ini Misalnya kita mau rekam Oh sorry Belum masukin kartu memori Oke jadi Memang harus dimasukin dulu Kartu memorinya Sementara kita akan coba setting Lihat ke menu Mode Pemotretan Kita akan lihat ada apa aja Disini ada film Atau foto Oke jadi ini mengatur Apakah mau Ngerekam Untuk Film Atau buat foto Misal kita mau foto Kita bisa pakai Tombol yang Bagian sini Sekarang Untuk pengecasannya sendiri Butuh waktu Sekitar 2,5 jam Dan ini dia Kabel untuk ngecas Kita tinggal Sambungin sama Kepala chargernya Lalu ini kita pasin Disini Dan dia bisa bertahan Untuk ngerekam Terus menerus Non-stop Selama 115 menit Terus untuk Memorinya ini Aku beli Di Doran Gadget Semarang Untuk ukurannya 64GB Sepertinya Sudah Cukup Sesuai Soalnya dia Gak perlu Gede juga Untuk kecepatannya Kemarin pilih Yang 10 100 Nbps Kita akan langsung Buka aja Oke Jadi Tadi Langsung Menyiapkan file Database Kita coba Foto Sekarang Kita tekan Tombol yang ini Jadi Kalau mau lihat Hasil Fotonya Tadi Kita bisa Klik aja Yang bagian sini Ini kita Buka Ini hasil Fotonya Kalau mau kembali Kita tekan Sekali lagi Terus Kembali ke Menu Kamera Yang kita Akan Coba Buka Ini untuk Kualitas Gambar Kita bisa Pilih Yang 16 Mini 9,2 MB Ini untuk Yang Foto Kita Coba Pilih Yang ini Yang paling Tinggi Oke Selanjutnya Untuk Kualitas Gambar Atau Ukuran Oh ini Tadi Karena Memang Kita tadi Pilihnya Mode Pemotretan Sekarang Kita coba Untuk Mode Film Untuk Pengaturan Media Kita bisa Cek Disini Kode Data Pengaturan Volume Suara Ini Kalau Mau Diturunkan Tinggal Pencet Aja Oke Penyesuaian Interval Grafik Download Musik Song Musik Oke Kita Akan Coba Lihat Pengaturan Sambungan Jenis TV 16 Banding 9 Terus Resolusi ADM Otomatis Pengaturan Sambung USB Sudah Otomatis Oke Kita Coba Pengaturan Yang Lain Kecerahan Monitor Normal Pengaturan Bahasa Helmed Daya Maldedino Versi Ini Menu Menu Utama Sekarang Kita Akan Langsung Coba Uji Tes Kamera Ini Gimana Kalau Di Siang Dan Juga Di Malam Hari Dengan Low Light Dan Kita Akan Langsung Coba Aja Sekarang Ini Kita Coba Di Tempat Di Dalam Ruangan Atau Indoor Dengan Cahaya Lampu Jadi Ini Bukan Outdoor Ini Di Dalam Ruangan Cuman Pake Cahaya Lampu Oke Dan Sejauh Ini Gak Pake Mic External Cuman Pake Mic Yang Ada Di Kamera Ini Di Handicam Ini Dan Audionya Gak Akan Kita Edit Jadi Kalau Ada Suara Dari Luar Bisa Didengerin Sendiri Kayak Gimana Kita Lihat Dulu Hasil Video Dari Yang Kita Ambil Ini Sambil Jalan Sambil 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan file sudah bisa kita buka di file explorer sekarang soal hasil video maupun foto yang dihasilkan oleh Sony ini output filenya adalah mp4 tapi sayangnya ada beberapa aplikasi yang belum support kalau kita coba buka di Windows Movie Maker atau video editor file bisa di input tanpa ada kendala cuman sayangnya file mp4 ini belum bisa langsung kita import ke Sony Vegas Pro ini kita coba drag ya dan dia gak mau masuk kita coba juga ke Adobe Premiere file videonya juga gak bisa masuk karena belum support nah solusi untuk ngatasin ini kita bisa convert dulu filenya kalau aku pakainya aplikasi format factory jadi kita pilih file outputnya mau dijadiin apa disini aku pilih file outputnya mp4 terus kita masukkan file dan tinggal kita convert nah file hasil hasil convertan kita taruh disini sekarang kita coba lagi masukkan file hasil convertan ini ke aplikasi Sony Vegas Pro dan dia bisa langsung masuk ya dia udah ke detect kita coba lagi ke Adobe Premiere dan sama ya dia udah bisa masuk jadi memang butuh sedikit effort lebih kalau mau melakukan penyuntingan di aplikasi-aplikasi yang tadi aku sebutin terus kesimpulannya apakah worth it beli handycam Sony ini dengan kualitas HD di tahun 2022 jawabannya tergantung dari teman-teman kalau kamu mau fokus banget sama visualnya mending beli kamera lain yang udah 4K tapi kalau teman-teman lebih fokus ke materi atau isi konten dengan budget terbatas dan yang pasti butuh zoom ke objek yang jauh banget nah kalau case-nya memang seperti itu kalian bisa jadikan handycam Sony ini sebagai salah satu opsi kamera pilihan semoga video ini membantu buat teman-teman yang bingung mungkin mau beli kamera seperti apa terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati